Pemirsa, pengembangan penyelidikan dalam kasus pencurian baterai BTS beberapa waktu lalu kembali membuahkan hasil. Selain mengamankan FR, warga Gunung Bugis Balipapan Barat, Kepolisan Sektor Balipapan Utara, juga turut meringkus Yulian Shah yang merupakan anggota komplotan dalam kasus tersebut. Pengukapan kasus pencurian baterai tower base transceiver stasiun atau BTS milik salah satu operator seluler. Dengan mengamankan tersangka FR warga Gunung Bugis beberapa waktu lalu, ternyata masih membuahkan penangkapan pelaku lainnya. Melalui pengembangan kasus ini, anggota Opsna Kepolisian Sektor Balipapan Utara juga turut mengamankan Yulianus tetangga FR, yang tertangkap lebih dulu pada Kamis 3 Juli 2014 lalu. Namun kepada petugas Yulianus yang dijemput di kediamannya di Gunung Bugis, Kelurahan Baru Ulu ini, mengaku tidak terlibat dalam pencurian yang terjadi di kawasan Jalan Indrakila, Kelurahan Gunung Samarinda, Balipapan Utara. Tetapi dalam kasus-kasus pencurian di sejumlah tower lainnya, Yulianus memang mengaku terlibat. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor Balipapan Utara AKP Sarbini mengungkapkan, meski tidak terlibat dalam pencurian yang kedua tersebut, Namun pelaku telah melakukan pencurian baterai tower pada kasus sebelumnya dengan barang curian sebanyak 10 unit baterai tower. Hasil curian ini kemudian dijual kilauan dengan keuntungan 1 juta rupiah dari hasil penjualan barang haram tersebut. Komplotan spesialis pelaku pencurian baterai BTS ini memang diakui Kapol Seksar Bini, dilakukan dengan sangat profesional. Bahkan pelaku juga mampu membobol sistem keamanan alarm. Dari penangkapan Yulianus, polisi masih terus berupaya keras melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yang saat ini sudah diketahui identitasnya, serta dalam pengejaran polisi.